SMP Negeri 1 Murung, Kejamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, menyelenggarakan pelepasan peserta di Diklas 9 Tahun Ajaran 2022-2023 pada hari Kamis pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum atau GBUT Ratang Kapalangkota setempat ini dihadiri oleh para siswa, orang tua siswa, dewan guru, pejabat terkait lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Panitia Pelaksanaan Pelepasan Siswa SMP Negeri 1 Murung menyampaikan jika kegiatan pelepasan siswa yang telah usai menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Murung dilaksanakan setiap tahun. Namun, untuk kali ini persiapan pelaksanaan dianggap sangat singkat. Gendati demikian, ia bersama tim yang tergabung dalam kepanitiaan bekerja secara maksimal untuk kesuksesan kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Murung, Naan Yanti, SPD, menyampaikan pada tahun ajaran 2022-2023 ini, ada sebanyak 152 orang siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 9. Dari jumlah 152 siswa tersebut, ada sebanyak 151 siswa yang dinyatakan lulus murni berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dan satuan pendidikan setempat. Sementara satu siswa lainnya dinyatakan tidak lulus. SMP Satu Murung secara khusus kelas 9 yang dilepas hari ini berjumlah 152 orang. Dari 152 orang itu yang dinyatakan lulus murni berdasarkan kriteria pemerintah maupun juga satuan pendidikan SMP Negeri 1 Murung itu berjumlah 151 orang. Jadi yang dinyatakan tidak lulus itu satu orang murid. Jadi harapan kami selaku guru dari SMP Negeri 1 Murung, seluruh murid yang sudah dinyatakan lulus itu supaya tetap melanjutkan pendidikan dan begitu juga yang dinyatakan tidak lulus. Jadi harapan kami tetap terus disekolahkan setinggi-tingginya oleh orang tuanya. Jadi jangan terhenti sampai di sini karena tidak lulus. Nah, Anianti menambahkan jika sekolah yang dipimpinnya selalu siap memberikan bimbingan kepada siswa yang saat ini belum berhasil, agar bisa melanjutkan pendidikannya hingga sukses dan berhasil. Pelepasan siswa kali ini juga dirangkai dengan penyerahan piala dan piagam penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik, hasil penilaian dan keputusan sekolah setempat.